Terus kemudian, sudah nonton belum video-video yang ada di LMS? Jangan-jangan belum nonton. Itu videonya pendek-pendek kok. Sebenarnya video itu sudah ringkasannya ada di video itu, kode etik dan sebagainya. Terus kompeten, kalau enggak salah Pak Nadi Makarin itu yang mengucapkan kalimat akhir masing-masing. Harmonis Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Terus loyal Pak Prabowo. Adaptif Pak Sandiaga Uno. Kolaboratif Pak Erick Thohir. Itu mewakili nilai-nilai yang memang menonjol di tugas masing-masing. Itu berakhlak. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Apa ininya? Kode etiknya apa? Masih ingat? Sudah baca belum? Katanya sudah lulus MOOC. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus? Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tanpa henti. Melakukan perbaikan tiada henti. Nanti akan ada tugas ya terkait implementasi agenda dua ya, aktualisasi dan sebagainya. Nah kita pada kesempatan ini ya sekilas ya, sekilas ya membahas, mendalami nilai-nilai berakhlak. Sekarang tentang pelayanan. Sekarang ini kan sudah, sudah, istilahnya sudah, eranya era pelayanan. Eranya era pelayanan ya. Menjadi BNS itu apa sih? Ini motivasinya, katanya BNS adalah abdi masyarakat dan pelayan masyarakat. Nah itu tidak hanya, tidak hanya untuk diucapkan saja ya, tapi memang benar-benar kita itu ya pelayan. Nah terus majikan kita siapa kalau kita pelayan masyarakat? Masyarakat. Juraganya rakyat ya. Mengapa kok demikian kita harus melayani? Kira-kira kenapa kok kita harus punya jiwa melayani? Sesuai employer brandingnya yang diberikan negara bangsa, bangga melayani bangsa. Kita kan sudah memilih profesi ini ya, memilih profesi sebagai ASN. ASN, berarti masih ingat fungsi ASN ada tiga ya, sebagai di undang-undang ASN itu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Itu harus ingat itu ya, ada tiga fungsi ASN ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai pelayan publik, ya tentu berorientasi pelayanan. Sudah tidak jamannya, kalau dulu kan jadi PNS, ya itu seolah-olah dia itu statusnya dia sebagai penguasa, malah minta dilayani. Itu sudah terbalik, mindsetnya sudah bukan begitu. Kita sebagai pelayan masyarakat yang kita layani rakyat. Nah itu mindsetnya atau pola pikirnya sudah harus demikian. Melayangi. Mengapa? Nah kita itu yang gaji siapa sih yang gaji kita itu? Uangnya dari mana? APBN. Rakyat. Uangnya siapa itu sebenarnya? Rakyat. Ya, betul. Jadi kita itu digaji oleh rakyat. Nah kalau kita ingat begitu berarti, oh ya ya. Kalau kita setiap saat ingat, oh ya, kasih gaji Sopo ya. Ya yang gaji kita itu rakyat. Makanya kita juga harus melayani rakyat. Gitu. Jadi pola pikir kita adalah sebagai pelayan masyarakat ya. Ini sudah saya rasa sudah banyak perbaikan ya instansi pemerintah ini dalam melayani. Merasa enggak dibandingkan dulu? Bisa enggak membandingkan dulu begini, sekarang begini. Ada enggak yang punya pengalaman, oh pelayanan sekarang lebih baik gitu. Yuk silahkan cerita. Saya, Bu. Saya kan asli dari Banyuangi, Bu. Ini contoh yang saya alami di Banyuangi ya, Bu. Dulu itu saya kalau misalkan, apa namanya, kalau seperti bikin KTP, misalkan merubah, mengganti, memperbarui kakak gitu ya, Bu. Kita kan harus ke Dispenduk. Tapi sekarang di Banyuangi itu sudah ada mal pelayanan publik, Bu, yang dekat dengan rumah saya. Jadi kita enggak perlu jauh-jauh ke sana, bisa dilayani langsung di situ, seperti itu. Mal pelayanan publik ya. Kalau publik itu kan bahasa Inggris. Kalau sudah ada bahasa Indonesia-nya, publik. Nah, mal pelayanan publik itu salah satu bentuk inovasi pelayanan yang saya rasa malah sekarang semacam kewajiban begitu ya, di setiap kabupaten, kota itu, kalau ingin laporan akuntabilitasnya itu dapat A, itu harus punya mal pelayanan publik. Itu kan ada perjalanannya, mulai dari pelayanan fungsional, masing-masing terpisah-pisah, kemudian pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu. Nah, ini yang terbaru itu pemula pelayanan publik. Nah, terbaru lagi ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi itu terus melakukan pembenahan. Nah, kalau peserta ini kan sudah mungkin lahir, sudah pelayanan sudah lebih bagus ya. Dulu itu yang namanya ngurus KTP itu sampai berbulan-bulan. Sekarang nggak sampai sehari, ada berapa jam jadi ya. Berapa lama ini Mbak Intan ini ngurus KTP? Nggak sampai satu hari dulu. Nggak sampai satu hari ya. Dulu saya ingat masih awal-awal, ngurus KTP sampai lama gitu yang harus inilah, terus nanti dibawa di kecamatan, apalagi dulu teknologi belum ini ya, belum mendukung untuk cepat ya. Mis, belum lagi terus nanti, kalau kepingin cepat itu harus apa, istilahnya harus memberikan uang tambahan misalnya. Dulu itu lama. Ngurus KTP itu bisa sampai sebulan lebih. Nah, sekarang kan nggak sampai sehari, bahkan itu nganjam ya. Nggak sampai sejam. Apalagi kalau cuma memperbaiki cepat sekali. Nah, itu contoh. Bahwa di mana-mana sekarang terjadi perbaikan pelayanan. Nah, kemudian kalau di instasi pemerintah itu, kita sudah sering lihat ya, di depan itu ada semacam frontliner, resepsionis gitu kan. Ada nggak? Pernah nggak? Ada resepsionis yang menyambut kita, yang melayani kita, kebutuhannya apa, yang untuk mengisi buku tamu dan sebagainya. Bukan lagi security yang serem gitu. Sudah nggak seperti itu. Jadi, sudah lebih baik. Prinsip pelayanan publik ada apa saja? Masih ingat nggak? Coba, coba lihat. Prinsip pelayanan publik. Partisipatif. Partisipatif adalah apa lagi? Transparan. Transparan. Responsif. Responsif. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Tidak diskriminatif. Terminatif. Terus masih ada lagi kok. Sembilan kok semuanya. efektif. Efektif, efisien, fleksibel. Terus kurang. Fleksibel nggak? Nggak ada fleksibel. Nggak ada fleksibel. Ada sembilan ya, kalau nggak salah ya. Prinsip pelayanan publik. Aksesibel. 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 Nah. Coba sih diberikan contoh penerapan prinsip. Terserah mau pilih yang prinsip mana. Nah, misalnya prinsip apa ya? Partisipatif. Coba diberikan contoh. Bagaimana menerapkan prinsip partisipatif dalam pelayanan publik. Silahkan, siapa yang mau memberikan contoh prinsip partisipatif? Penerapan prinsip partisipatif dalam pelayanan publik. Partisipatif itu apa sih? Partisipatif itu kan dari kata partisipasi. Melibatkan secara praktisip. Ya, jadi contohnya apa? Penerapan prinsip pelayanan yang melibatkan masyarakat. Nah, contohnya apa? Pemilu. Siapa Pak Ida? Pemimpin. Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia melibatkan masyarakat. Jadi, masyarakat yang bisa memilih. Oh, itu pemilihan pemimpin ya? Enggak maksudnya dalam pelayanan. Sekarang lingkupnya kecil aja udah. Seperti yang kemarin dijelaskan sama Mbak Astrid, kalau enggak salah. Ketika mau ada pasien kesulitan untuk memperpanjang BBJS, kita kasih edukasi, diajari. Seperti itu. Jelas amin. Itu mungkin lebih ke responsif ya, responsif. Enggak maksudnya partisipasi yang melibatkan masyarakat. Pernah enggak tahu kalau ada semacam survei kepuasan begitu? Iya. Ada, Bu. Nah, survei kepuasan itu siapa yang terlibat di situ? Masyarakat. Masyarakat. Untuk apa? Untuk mengevaluasi hasil pelayanan yang telah didapat, Bu. Setelah itu gunanya untuk apa? Maaf, cuma sekedar dievaluasi di pelayanan. Apa yang kurang dari pelayanan kita, Bu. Jadi, salah satu contoh itu kita melakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, itu salah satu contoh berarti melibatkan masyarakat di dalam evaluasi pelayanan untuk perbaikan. Nah, itu contoh partisipatif. Partisipatif itu tidak hanya evaluasi, tetapi juga bisa mulai perencanaan, mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan itu bisa ya. Tentu sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan masing-masing. Misalnya, dulu itu ada yang namanya citizen charter, citizen charter atau kontrak pelayanan ya. Dulu ya, tahun berapa itu yang jadi pilot proyeknya itu Puskesmas di Puskesmas Bendo di Kota Belitar. Nah, pada saat itu Puskesmas Bendo tentu akan meningkatkan pelayanan ya. Kemudian pada saat perencanaan itu diundanglah masyarakat. Diundang masyarakat itu untuk mengetahui dan memahami, menuhi kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya, oh masyarakat di sini misalnya ya, ruang tunggunya pakai kursi misalnya. Kursinya itu kursinya terbuat dari kayu kah, terbuat dari besi kah. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan masyarakat di situ. Oh, orang sini malah lebih suka kursi apa misalnya. Jadi, itu contoh kalau perencanaan pelayanan itu melibatkan masyarakat. Jadi, dalam perencanaan itu dilihat dulu ya, dipelajari dulu masyarakat ini perlunya apa, butuhnya apa, keinginannya apa. Ya, itu kan berarti penerapan kode etik yang pertama ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang kan kita itu berpikir, wah kita memberikan sesuatu yang baik, canggih, luar biasa, teknologi tinggi. Tapi ternyata masyarakat di situ belum ke situ, belum perlu ya. Karena mungkin dari segi mungkin tingkat pendidikannya, mungkin budayanya, mungkin apalagi ya, fasilitas teknologinya, aksesnya belum nyampe. Jadi, apa yang kita pikir bagus, itu belum tentu baik untuk masyarakat ya. Seperti sekarang ini kan banyak pelayanan yang sudah digital ya, digital. Online-online dan sebagainya. Tetapi di daerah tertentu tetap disediakan pelayanan yang masih manual juga. Karena apa, untuk misalnya mengakomodasi pelayanan masyarakat ya, yang memang tidak bisa mengakses itu. Di antara orang, apa namanya, masyarakat kita yang sudah melek IT dan seterusnya, ada masyarakat tertentu itu yang, apa namanya, yang kehidupannya masih ini ya, HP aja nggak punya, itu kan masih banyak ya. Saya nggak tahu kalau di Bondowoso bagaimana tingkat melek IT-nya masyarakat Mbak Nanda. Sudah punya HP semua gitu? Biasanya satu keluarga tuh sudah ada minimal satu HP Bu. Biasanya mereka ya mengakses informasinya tuh dari media sosial, kayak dari misalkan yang paling banyak penggunanya tuh seperti Facebook Bu, itu kan banyak juga berita-berita kayak misalkan banjir di mana, karena itu kadang udah lebih dulu tahu gitu. Karena sekarang kan kayak televisi sudah mulai jarang dilihat ya Bu, lebih beralih ke internet. Ya, jadi berarti sudah ini ya masyarakatnya sudah tersentuh IT lah ya. Nah, kalau masyarakat sudah tersentuh IT, kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan IT. Makanya sekarang kan banyak ya pelayanan online, pendaftar registrasi online, pus-pus-pus-pus-pus itu sudah pada gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ada prinsip-prinsip pelayanan publik yang nanti silahkan didalami sendiri ya. Ada aksesibel. Kalau aksesibel itu berarti kemudahan diakses ya. Diakses itu bisa dalam bentuk bangunannya, bisa diakses. Dalam bentuk informasinya bisa diakses ya. Macem-macem ya, aksesibel itu. Kan biasanya kalau instansi-instansi pelayanan itu kan pasti sering-seringnya kan pasti mudah diakses ya. Kalau dari segi letak bangunan itu ya. Di pinggir jalan. Jangan sampai terus bangunan untuk pelayanan gitu ya. Terus pucuk gunung, terus sulit sekali harus kesana. Aksesnya sulit ya orang ya males. Kalau zaman dulu itu pernah ada ya saya diceritani. Malah bangun SD-SD Impress itu malah di tempat yang jauh dari mana-mana ya. Enggak tahu ya itu mungkin pertimbangannya apa. Tapi itu tidak aksesibel ya. Yang aksesibel itu baik dari segi lokasi, baik dari segi akses informasi dan seterusnya. Apa sih ini layanannya apa saja sih? Enggak tahu. Sulit. Terus udah gitu telepon misalnya enggak diangkat-angkat dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian yang kedua tadi. Rama, cekatan, solutif dan sebagainya. Itu salah satu contohnya ya itu tadi ya. Misalnya responsif itu termasuk. Solutif juga. Solutif itu artinya ya kita melayani apa yang sudah bisa kita putuskan. Solusi ya. Ya bisa kita putuskan ya. Saya enggak tahu kalau di tugasnya teman-teman atau adik-adik peserta latar ini gimana. Kan kadang-kadang kan perlu keputusan begitu. Yang tidak harus selalu misalnya tidak harus selalu konsul dokter. Ya kalau memang itu diwajibkan konsul kan konsul ya. Tapi jangan apa-apa terus ditanya. Enggak tahu ya nanti saya ini kan bulu. Enggak tahu ya nanti saya. Nah masyarakat kesitu itu pingin solusi. Malah kita enggak segera mengambil langkah solutif. Paling enggak kita hubungi siapa ke siapa. Harus ada solusinya. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat jadilah ini kok kita kesini kok. Malah bingung petugasnya pelayanannya kok. Bingung enggak jelas begini. Tidak solutif. Kemudian yang ketiga apa tadi? Perbaikan. Perbaikan tanpa henti. Perbaikan tanpa henti. Nah perbaikan tanpa henti itu artinya ya tanpa henti. Tanpa henti itu continuous improvement ya dalam bahasanya itu. Jadi diperbaiki terus lagi-lagi. Dievaluasi lagi. Ada yang namanya prinsip PDCA. Plan do check action. Nah PDCA. PDCA. Jadi terus gitu. Artinya kita tidak menunggu. Ya sudah. Sebegini ajalah. Sudah. Masyarakat sudah enggak protes. Enggak komplain. Sudah cukup gitu. Nah itu. Itu berarti berhenti. Justru. Perbaikan tiada henti itu. Kadang-kadang malah kita memberikan sesuatu yang excited. Yang melebihi. Melebihi keinginan masyarakat. Ya contohnya tadi. Siapa tadi yang ngurus ini. Waduh. Sekarang kok ternyata enggak sampai satu hari selesai ya. Kaget. Kita terkaget-kaget gitu loh. Sampai masyarakat terkaget-kaget mendapatkan. Kok cepat ya. Nah. Sekarang begini ya. Pernah enggak punya pengalaman itu. Jadi ada instansi atau lembaga pelayanan yang memberikan pelayanan. Yang kita itu tidak menyangka bahwa. Wow. Begini ya sekarang ya. Kok mudah ya sekarang ya. Nah gitu. Ada enggak. Silahkan berbagi cerita. Mungkin pas ngurus apa. Terus apa gitu kok. Kok sekarang ini ya. Dulu saya kesini tuh lama loh ya. Sekarang lebih baik misalnya. Lebih cepat. Lebih informatif gitu. Sekarang juga bener-bener enggak mau itu menerima apa-apa gitu ya. Enggak ada istilahnya pungli dan sebagainya. Gimana perbaikan tidak henti. Kalau di tugas masing-masing ini gimana. Di puskesmas ya ya. Di puskesmas atau rumah sakit. Pernah enggak melakukan perbaikan-perbaikan itu ya. Secara lembaga lah ya. Selama peserta ini bekerja. Apa. Sudah bisa melihat enggak perbaikan apa yang dilakukan. Mbak Indah. Apa tetap gitu aja. Antrinya ruwet. Nunggu lama ya. Dari dulu ya begitu saja. Antri ya. Pokoknya harus datang. Kalau udah temuk subuh gitu ya. Antrinya ulu pelan gitu. Enggak teratur. Atau begitu. Yang bisa dilihat adanya perbaikan itu apa. Boleh di instansinya atau lihat di instansi lain. Gitu. Apa Mbak Indah. Mbak Indah. Mungkin untuk pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab. Asalnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan ibu. Bisa cepat ya. Saya jadi ingat adanya peserta saya ya juga perawat gitu ya. Eh bukan perawat sering. Dia petugas lab. Dia aktualisasinya tentang. Kalau nggak salah. Tentang administrasi ya. Pokoknya hasil-hasil lab gitu loh. Dulu sebelumnya itu manual dan sebagainya. Kemudian dia digitalkan hasil labnya. Terus kapan saja ada yang minta gitu. Dia siap. Nah jadi yang sebelumnya itu manual gitu. Terus dia membuat aktualisasi. Membuat semacam aplikasi. Aplikasi ini. Apa. Hasil lab. Saya pernah punya peserta itu. Nah itu diapresiasi juga oleh mentornya. Karena itu sangat membantu ya. Sangat membantu. Belum lagi kalau pastinya tanya ini hasil lab saya apa. Nah itu nggak usah bingung nyari-nyari. Kalau dia di mana-mana bisa. Di aplikasi ini. Nggak harus ke puskesmas dulu gitu. Nah termasuk nanti para peserta ini juga membuat aktualisasi itu kan juga dalam rangkas untuk perbaikan-perbaikan. Itu ya. A yang pertama ya. Eh kok A yang pertama. Nilai yang pertama ya. Berorientasi penang. Kalau akuntabel. Akuntabel apa? Bahwa ASM bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Bertanggung jawab. Akuntabel. Dulu akuntabel itu ada di akuntabilitas. Akuntabilitas. Kita mengenal ada istilah akuntabilitas. Ada responsibilitas. Apa sih beda nih? Akuntabilitas dan responsibilitas. Apa sih bedanya? Kan itu sama-sama tanggung jawab itu. Responsibility, accountability. Kira-kira kalau saya tanya antara responsibilitas dan akuntabilitas itu levelnya tinggi yang mana ya? Nah. Satunya tanggung jawab, satunya juga tanggung jawab. Tapi ada terjemahan lain sebenarnya accountability itu ada yang menerjemahkan tanggung gugat. Bukan tanggung jawab tapi tanggung gugat. Responsibilitas dan akuntabilitas itu levelnya tinggi mana? Meskipun tanggung jawab itu juga merupakan bagian dari akuntabilitas. Tinggi yang mana menurut Mbak Rizky? Tinggi responsibilitas dan akuntabilitas menurut Mbak Ika? Tinggi yang mana? Akuntabilitas dan responsibilitas. Atau apa bedanya? Lebih tinggi akuntabilitas, Mbak. Mengapa begitu? Karena kalau akuntabilitas itu dasar untuk pencegahan, menyalahgunakan, kekuasaan dan sebagainya. Ya, intinya responsibilitas dan akuntabilitas itu sebenarnya sama-sama tanggung jawab ya. Tetapi kalau akuntabilitas itu lebih apa ya? Lebih tanggung jawab yang lebih terprogram. Ada targetnya, ada laporannya. Jadi tidak sekedar, ya sudah saya sudah bertanggung jawab. Tapi seberapa tanggung jawabnya? Terus seberapa tercapainya sasaran? Itu lebih terukur lah istilahnya ya. Akuntabilitas itu lebih terukur. Lebih terukur sama-sama tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sendiri sebenarnya ada di dalam akuntabilitas. Kalau responsibilitas ya sudah pokoknya saya sudah mengerjakan. Saya sudah bertanggung jawab. Nah, tapi kalau akuntabilitas tidak sekedar begitu. Tapi mana, datanya mana, buktinya mana. Jadi lebih terukur gitu ya. Nah, itu ada prinsip-prinsip akuntabilitas atau nilai-nilai akuntabilitas ada banyak. Sembilan kalau nggak salah ya. Ada kejelasan, ada transparansi, ada tanggung jawab, ada integritas. Ada lagi keseimbangan, ada konsisten. Nah, itu coba nanti dipelajari lagi ya. Nah, itu adalah nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas. Yang penting itu adalah apa sebenarnya? Mudahnya itu integritas. Nah, kalau integritas itu apa? Menurut pengertiannya peserta. Mbak Devi Andrianita barangkali kalau mendengar kata integritas itu apa sih yang terlintas? Oh, orang itu tidak punya integritas. Nah, kadang-kadang kan kita sering ya. Dengan bahasa sendiri nggak apa-apa. Karena modalnya akuntabilitas itu integritas sebenarnya. Apa Mbak Devi Andrianita? Menurut Mbak Devi aja. Nggak apa-apa, nggak ada salah benar di sini. Menurut Mbak Devi kalau mendengar kata integritas itu yang terlintas apa? Gak usah harus sama dengan modul ya. Pokoknya apa ya? Integritas itu orang yang berintegritas itu yang begini. Gitu loh maksudnya. Teguh pada pendirian, Bu. Teguh pada pendirian. Kalau menurut Mbak Devi, integritas itu teguh pada pendirian. Ya betul ya. Betul dalam arti begini. Integritas itu kan ada yang menerjemahkan. Ada yang mengidentikan dengan jujur ya. Ada yang mengidentikan dengan satunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau teguh pada pendirian itu juga cocok. Artinya begini. Para peserta pernah mendengar budaya malu. Ya, budaya malu. Malu ah. Malu ah. Malu ah. Ada pimpinan. Kita jangan sampai terlambat. Malu. Ada pimpinan. Nanti kita ush, pokoknya ush, pokoknya ush, pokoknya ush, pokoknya ush. Wah, menunjukkan kita bekerja profesional. Malu. Malu itu kalau dilihat orang lainnya begitu ya. Kalau ada orang lain. Nah, nanti kalau kita hanya mengandalkan budaya malu. Hah, pimpinan ini kan dinas luar tiga hari. Wah, kita kelak-kelak aja. Terus nggak popo, ditinggal belanja-belanja saja. Terus santai saja. Terus nggak usah ngoyong-ngoyong. Nah, itu. Karena apa? Karena nggak dilihat orang lain. Nah, itu budaya malu masih begitu. Bukannya jelek enggak. Tapi masih begitu. Tapi kalau integritas itu dilihat dan tidak dilihat pimpinan itu tetap melakukan yang benar. Tetap melakukan yang terbaik. Tadi dikatakan Mbak Devi itu teguh pada pendirian. Artinya ya sudah. Saya biasanya disiplin. Hari ini mau pimpinan keluar kota. Ada apa, pakai apa. Ya, tetap saja. Saya, apa namanya. Memang saya berintegritas misalnya. Saya tetap saja disiplin bekerja. Saya nggak telat. Saya juga bekerja profesional. Karena saya memiliki integritas tadi teguh pada pendirian. Nggak terpengaruh itu ada orang apa tidak ya. Sehingga dikatakan integritas itu ada apa ya. Doing the right thing even. Bahkan no one seeing it. Jadi melakukan yang benar. Bahkan ketika nggak ada seorang pun yang melihat. Tetap melakukan yang benar. Makanya integritas itu penting. Kalau orang sudah punya integritas itu dia akan pasti tidak ada niat untuk korupsi kan begitu. Kalau orang punya integritas. Meskipun ada kesempatan dan sebagainya. Kalau pendiriannya tadi teguh. Ya dia nggak mau. Karena bukan lagi rasa malu tetapi rasa bersalah. Ya. Kalau budaya malu tadi kan. Shem Kaljip tadi kan rasa malu. Kalau integritas itu guilty feeling. Atau rasa bersalah. Nah itu bedanya. Rasa bersalah. Jadi. Aduh. Nggak enak ya. Saya merasa bersalah ya. Kalau saya. Nggak. 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 Mengerjakan dengan benar. Saya rasa bersalah ya. Kalau nggak datang pagi. Meskipun nggak ada. Pimpinan. Nah itu. Yang dilawan adalah rasa bersalah. Integritas. Nah. Kalau itu tadi rasa malu. Nah. Parahnya. Sekarang itu. Kalau. Rasa malu. Saya nggak punya apalagi integritas gitu ya. Kan. Yang menyedihkan itu ya. Rasa malu aja nggak punya. Sudah ketahuan korupsi itu. Malah senyum-senyum ya. Di sorot media begitu. Itu rasa malu sudah nggak punya. Apalagi integritas gitu ya. Kalau rasa malu itu masih punya kan masih mending ya. Nah. Itu. Itu makanya. Dikatakan modal utama itu sebenarnya. Ya integritas itu. Saya juga tidak mengatakan saya ini orang yang berintegritas. Nah. Kalau kita lihat secara umum itu semakin lama. Semakin perubahan zaman. Semakin kesini itu integritas itu semakin mudah. Atau semakin sulit didapatkan. Ayo. Semakin banyak orang berintegritas atau bagaimana. Atau semakin tidak banyak orang berintegritas. Atau semakin tidak banyak orang berintegritas. Menurut para pesertan Mbak Ika. Ya Mbak Ika sudah tadi ya. Mbak Intan. Mbak Intan. Sekarang ini semakin lama semakin jumlahnya orang berintegritas itu semakin sedikit atau semakin banyak. Atau bagaimana. Belum dibuka itu. Kalau menurut saya sudah tambah banyak sih Ibu. Karena kan kalau di dunia kerja ada fingerprint. Jadi kan harus absen tepat waktu. Mungkin karena memang keadaan. Kalau menurut yang lain. Yang lain. Silahkan. Mbak Bulan boleh. Orang yang menemukan orang yang berintegritas itu semakin sulit apa enggak. Tidak tidak ? Ya, Mbak Ulan. Kok nggak bunyi ya? Atau yang lain boleh. Oh ya, sudah. Nggak bunyi ya, tetap nggak bunyi. Mbak Nanda, Mbak Nanda. Mbak Nanda. Cepat. Ini misalnya di puskesmas saya sendiri, Bu. Jadi kan belum ada fingerprint. Jadi setiap harinya itu datangnya jam 9, gitu Bu. Masih siang. Jadi misalnya kepala puskesmasnya sudah pulang, atau ada kepentingan, jadi teman-teman yang lain itu ikut pulang juga, gitu. Nah ya, itu berarti kan. Itu berarti kan Anu ya, ya kita jujur-jurusnya berarti kan belum berintegritas, gitu maksud saya. Ya, ya. Jadi, apa ya, integritas itu ya datangnya dari dalam diri, makanya itu penting. Nah, kalau masalah fingerprint dan sebagainya, itu sebenarnya kantus, sarana ya. Sarana untuk supaya orang disiplin ya. Itu sarana, sarana untuk akuntabilitas itu betul ya. Misalnya harus laporan, harus membuat laporan, harus membuat jurnal, dan sebagainya. Ya, harus mendokumentasikan. Itu adalah salah satu sarana untuk membangun budaya akuntabilitas. Nah, tapi kalau integritas itu sendiri sebenarnya, asalnya dari dalam diri. Nah, kita akan lihat ya, akuntabilitas itu ada yang tingkat personal, ada tingkat individu, ada tingkat kelompok, ada tingkat organisasi, dan stakeholder. Itu ada tingkatan akuntabilitas. Jadi, apa ya, kalau menurut saya sih semakin lama, kita mencari misalnya orang-orang ya, profesi tertentu yang berintegritas kok, kayaknya semakin sulit ya. Misalnya guru-guru yang seperti zaman dulu, yang mengabdi, berintegritas. Demikian juga misalnya penegak hukum, dan sebagainya. Mengapa kok semakin sulit? Karena dunia kita kan sudah konsumerisme, kan sudah merajalela ya. Semuanya diubur dari materi. Coba kalau lihat media sosial itu isinya apa? Isinya kan banyak orang pameran begitu. Jadi, konsumerisme, dan sebagainya itu kan akhirnya, apa ya, oh itu dijejali begitu terus. Bayangkan kalau misalnya generasi kita itu dijejali hal-hal yang seperti itu ya, materi, konsumerisme, dan sebagainya. Nah, integritas kan lama-lama bisa luntur ya, kalau enggak teguh pendirian tadi ya. Akhirnya kita, ya selesai lah. Saya kok enggak ada temannya sih, idealis-idealis gini enggak ada temannya. Lama-lama ya, ikut-ikutan. Sudah lihat video belum ya tentang integritas ya, tokoh-tokoh yang berintegritas. Coba ya nanti, coba dilihat ya. Tokoh-tokoh yang berintegritas itu ada bung hata, segala itu. Nanti baca sendiri ya kisahnya. Jadi, mohon maaf kalau pada hari ini saya menekankan ke itu ya, akuntabilitas khususnya integritas ya. Karena itu menurut, kalau yang lain-lain tentu lebih mudah dipahami ya. Ya, sama pentingnya. Tetapi menurut saya ini fondasi yang kuat ya bagi kita ASN itu integritas. Mungkin para peserta juga pernah mendengar cerita tentang ini. Di WAWA itu kan banyak tersebar ya. Seorang direktur yang suatu perusahaan ya, yang sudah tua, ingin menentukan siapa gantinya. Kemudian, ini cerita yang mungkin bukan cerita beneran ya, ilustrasi ya. Kemudian kepada para pegawainya itu, staffnya itu dibagilah sebuah benih-benih ya. Masih-masih dikasih benih. Terus, ayo silahkan benih ini dipelihara, ditanam, nanti dalam waktu tertentu ya, nanti dia akan tumbuh. Tumbuh. Siapa yang tumbuh? Benihnya tumbuh paling bagus. Dan nanti itu yang saya angkat menjadi pengganti saya. Begitu. Nah, kemudian, mereka semua membawa benihnya itu. Kok benihnya ini enggak tumbuh? Wah, ada yang mengganti dengan benih barulah. Pokoknya berusaha supaya nanti ketika saatnya suruh melaporkan hasilnya, itu yang terbaik. Enggak tahu kalau ternyata benihnya itu sebenarnya enggak bisa tumbuh karena sudah dimasak ya, istilahnya pokoknya sudah ditreatment lah ya, sehingga benih itu asalnya enggak bisa tumbuh. Si direktur ini ingin tahu sebenarnya, siapa sih yang jujur gitu loh. Nah, pada saat yang ditentukan, mereka berkumpul kan, kemudian, wah benihnya bagus-bagus. Padahal mereka tidak asli benih yang diberikan oleh direktur TNK, tapi sudah mengganti dengan benih yang lain. Nah, ada salah seorang yang dia tetap, bijinya itu tetap di, apa namanya, disetorkan, ya dalam bentuk biji itu. Tapi justru dia yang diangkat menjadi pengganti, karena dia yang jujur. Nah, itu cerita-cerita inspiratif tentang integritas ya. Saya kira banyak juga ya cerita-cerita lain. Nah, nah itu bahwa integritas itu sangat penting ya. Baik, itu untuk akuntabel. Nah, kemudian, selanjutnya pakai apa? Kompeten. Kompeten. Kompeten itu apa? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu terubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi, ada semua nilai, itu ada tiga kode etik atau panduan perilakunya. gitu. Jadi, kompeten. Ini kalimat afirmasinya, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Intinya itu, kita sebagai ASN, itu sebagai manusia pembelajar begitu ya, menerus meningkatkan kompetensi diri ya, karena tantangan selalu berubah-ubah. karena teknologi apalagi di kesehatan yang juga begitu, selalu baru, ada yang baru. Wah, obat-obatan saja begitu ya, nanti ada generasi baru, ada generasi baru begitu ya. Makanya kan itu panduan obat-obatan itu kan ada yang namanya ISO itu ya, nah selalu diperbarui selama berapa tahun sekali. Belum nanti ada alat-alat teknologi. Kalau kita enggak mengimbangi dengan mengembangkan kompetensi, ya ketinggalan. Tinggalan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, panduan yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Artinya, oh, jodibak dewe lah. Istilahnya kemampuan kita itu dibagi ya, dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Atau dengan kata lain, totalitas. Sudah gini aja lah, kok bisa api-api. Sudah gini aja. Nah, itu apa ya, karakter juga sih ya, totalitas. Melakukan apa yang terbaik itu kompeten. Nah, tentu untuk tugasnya para peserta ini di bidang kesen tentu pasti ada ya upaya-upaya untuk membangun kompetensi diri, nggak tahu ikut seminar dan sebagainya. Nanti silahkan ada tugasnya juga itu ya, untuk personalizing value. Bagaimana meningkatkan kompetensi. Itu kompeten. Kemudian, nilai berikutnya apa setelah kompeten? Harmonis. Harmonis. Harmonis itu apa? Saling peduli dan menghargai perbedaan. Perbedaan. Saling harmonis. Seperti harmonis itu kan menciptakan suasana yang harmonis. Untuk menciptakan suasana yang harmonis itu harus saling peduli. Nah, sementara di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, orang dengan berbagai latar belakang ya, latar belakang budaya, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Nah, itu kita, kalau kita ingin harmonis, ya kita harus bisa menghargai ya, menghargai perbedaan. Terus peduli ya. Ada yang mengalami kesulitan misalnya. Masuk mau dibiarkan saja ya. Teman yang misalnya, misalnya nanti suatu saat ya, teman peserta ini kan menjadi lebih senior dari juniornya ya. Juniornya tuh, misal belum berpengalaman dan sebagainya. Ini yang mengalami kesulitan misalnya. Masang infus kayak apa gitu ya. Nah, kalau saling peduli kan mungkin membantu dan sebagainya. Itu yang pertama, panduan berlaku yang pertama. Kemudian yang berikutnya, suka menolong orang lain. Tidak menolong orang lain ya. Kaitannya dengan berusaha di terus. Yang berikutnya? Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kondusif. Kondusif itu artinya, apa ya, nyaman. Kemudian, kalau nggak kondusif itu kan nggak enak ya. Kerja nggak kerasan gitu. Kondusif itu membuat kita kerasan. Membuat kita kerasan. Baik, saya rasa untuk harmonis, inilah ya mudah ya dipahami. Kemudian, berikutnya apa? Loyal. Kolaboran yang apa? Tamakan kebertingan bangsa dan negara. Terus? Memegang tunggu ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Untuk Loyal ini mirip-mirip dengan Bela Negara ya? Saya rasa sudah nggak usah dibahas lagi. Mirip-mirip dengan Bela Negara. Kemudian intinya kalau dulu di Laksar Aneka, untuk nilai Loyal ini sama dengan nilai Nasionalisme. Sama dengan nilai Nasionalisme. Intinya lah, setiap ada Pancasila ya, jangan ada ideologi lain. Itu yang pertama. Kemudian, apa? Ya persatuan, ya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. kemudian keadilan, musyawarah, atau demokrasi ya. Saya kira itu ya. Untuk Loyal itu ya loyal. Nah, kemudian untuk yang Loyal, contohnya misalnya apa? kalau misalnya menjaga nama baik ASN, Pimpinan Instansi Negara itu. Kalau di tempat masing-masing ya. Apa contohnya? Kalau ini kan mirip, ya sudah lah, sama dengan Bela Negara ya. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Menjaga nama baik. Kak Tosumarimono malah lembaganya diwelek-elek, mau dicerita-ceritakan gitu loh. Terus pimpinannya dirasani di depan orang lain gitu. Temannya sendiri dijatuhkan gitu ya. Ya meskipun mungkin ada kekurangan dan sebagainya, tapi bukan berarti istilahnya anak sekarang apa ya? kemana-mana gitu loh ya. Belum laki terus malah dikit-dikit masang status. Nah, anak sekarang kan dikit-dikit masang status. Misalnya ada konflik dengan pimpinan, wah langsung di WA status. Nah, orang yang baca kan bisa nanti. Ini ada apa? Bicara ini. Oh, ini pimpinannya Pak ini. Oh, pimpinannya Bu ini lah. Ini ada masalah. itu kan dihindarkan begitu ya. di sini ada enggak yang suka pasang status. Apa? Galau sih di eh pasang status. Galau dikit pasang status. Ada konflik dikit pasang status. Jangan ya. Jangan dibiasakan terus dikit-dikit mengeluhnya itu di status. Nah, status itu loh dibaca orang lain. Apalagi misalnya di pekerjaan ya terus dikit-dikit malah pasang status. Nanti malah enggak baik ya. Belum lagi sesama ASN terus dengan pimpinan dan sebagainya. Nah, itu. kemudian rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, kalau di ini mungkin ada reka medik yang sifatnya rahasia ya mungkin kalau di kesehatan ya. Yang tidak boleh dibocorkan. Ya, itu contohnya memegang rahasia. Baik, itu untuk loyal. Kemudian berikutnya apa? Adaptif. 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 Adaptif itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Terus berinovasi. Berinovasi. Kreatif. Proaktif. Berindah proaktif. Jadi, kalau adaptif itu dulu di aneka itu merupakan apa ya istilahnya transformasi dari komitmen mutu. Komitmen mutu itu dulu kata kuncinya ada efektif, efisien, inovatif, dan apa namanya penjaminan mutu. Tidak ada empat kata kunci. Nah, itu sekarang masuk di adaptif. Ya, kreatif, inovatif intinya begitu adaptif. Nah, kreatif dan inovatifnya kan sekarang itu jamannya inovasi ya. Kalau nggak berinovasi ya sudah. kita nggak bisa memberikan yang terbaik malah ketinggalan ya. Yang gampang saja. Sekarang sistem antri aja ya. Itu kan dari waktu ke waktu itu kan terus berinovasi. Dulu saya ingat kalau antri, bayar SPP waktu kelihatan dulu ya. Harus antri ya sudah. Misalnya satu jam, dua jam ya berdiri di situ sampai kemeng ya berdiri di situ ya. Saya masih ngalami antri berdiri begini ya. Terus kadang ada yang main serobot, kadang ada yang ditetipkan dan sebagainya. Terus orang kan berpikir berinovasi apa ya. Oh iya pakai kartu nomor antrian. Sudah. Nomor antrian. Sudah lumayan ya. Bisa ditinggal. Terus apa lagi sekarang? Sekarang sudah nomor antriannya bahkan bisa nge-print sendiri ya di bambang itu. Nah, sekarang tempat antrinya bisa sambil duduk, kursinya empuk sambil baca-baca atau main WA. Terus di layar itu, di monitor itu sudah tahu dia. Sekarang antrian nomor 35. mana saya nomor 50, masih kurang 15 lagi. Sudah tahu. Nah, itu kan inovasi dalam bidang antri-mengantri pelayan proses pelayanan. Nanti dokter juga begitu. Sekarang sudah banyak yang berinovasi ya. Kalau dulu kan mesti antri lama. Sekarang itu sudah ada yang sistem daftar dulu. Sudah lama ya. Telepon. Oh iya nanti datang sekitar jam segini sampai jam segini. kalau dokter anak itu malah diberikan semacam play ground. Sehingga orang antri itu tidak apa istilahnya? Tidak bosan. Tidak bosan dan tidak apa ya? Tidak bosan dan tidak jengkel. Mengapa harus berinovasi? Karena mobilitas masyarakat kan semakin lama semakin tinggi. waktu itu berharga. Jadi mereka tidak mau cuma membohong-bohong waktu hanya untuk diem saja. Antri saja. Sehingga dibuatlah inovasi-inovasi macam-macam ya. Inovasi itu kan ada delapan jenis ya. Mulai dari inovasi metode, proses, produk, SDM, dan sebagainya. Itu macam-macam. Itu terus berinovasi. Adaptif. Adaptif. Nah sekarang yang bisa jadi contoh misalnya kuliner. itu saja lah. Kan berinovasi ya kuliner itu. Mulai dari namanya berinovasi. Pernah dengar adanya rawon setan lah. Terus mungkin burami sadis lah. Aneh-aneh ya namanya. Itu berinovasi nama. Tapi nama saja ya. Sampai akhirnya orang itu sudah alah sudah paling ya begitu. Misalnya apa ya? Ada enggak kalau di Bondowose yang aneh-aneh namanya? Kuliner yang aneh-aneh namanya. Diberi nama yang unik lah. Mie galak. Mie galak. Ada lagi mie kejang. Ada lagi mie galau. Di tempat saya itu ada mie kejang, ada mie galau. Mie malang itu. Macam-macam. Nah itu kan maksudnya berinovasi. Tapi kalau kalau satu semakin lama semakin banyak yang meniru akhirnya kan sudah bukan inovasi lagi ya. Orang sudah berpikir alah ya paling ya gitu. Itu dari segi nama. Tapi ada juga dari segi produk. Dulu namanya bakso itu cuma bakso aja. Sekarang ada bakso geju lah. Ada bakso lombok lah. Bakso jamur lah. Nah itu inovasi produk. Ya produknya diinovasi terus. Terus belum lagi inovasi tempat misalnya. Menjual apa? Suasana. Kalau dulu ya sudah pokoknya tempat makan. Kalau sekarang kan ada yang seolah-olah makan di atas air lah. kalau di dalam negeri itu ada yang di pohon atau apa ya. Pokoknya ngawang gitu loh. Bangunannya seperti ngawang di ketinggian. Aneh-aneh ya. Ya itu maksudnya inovasi. Karena kalau nggak berinovasi nanti nah sekarang kan masyarakat itu kan sudah apa ya kuliner itu sudah menjadi gaya hidup sehingga kan pengen nyoba gitu loh. Oh coba disana. Itu inovasi. Itu yang gampang itu saya beri contoh kuliner itu aja. Nah silahkan kalau di tempat masing-masing inovasi ya macam-macam. Kalau sekarang banyak yang memanfaatkan teknologi informasi. Makanya online-online dikit-dikit apa online ya pendaftaran online nanti apa. Tuh. Kreatif ya intinya kita kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir Kak apa? Kolaboratif. Kolaboratif apa itu beri lakunya? Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya alam. Jadi kalau dulu kolaboratif itu nama materinya itu ada di agenda tiga kan ya. Dulu nama materinya itu WOG. Dulu nama materinya WOG atau World of Government. Sekarang itu dikemas ya dalam nilai kolaboratif. Intinya apa? Intinya kolaboratif itu intinya apa? Kerjasama. Kerjasama. sinergis. Jadi pemerintah itu nggak bisa ya berdiri sendiri pasti ada kerjasama. Contoh yang paling gampang itu ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang kerjasama siapa saja ini. Mulai dari tingkat pusat lah. Kepolisian. Kepolisian. dan Bapinsa. Itu untuk di tingkat bawah ya. Bapinsa. Ada Puskesmas juga ya. Di tingkat ini ya. Di tingkat kecamatan. Di tingkat pusat itu kan lintas sektor ya. Lintas sektor. Itu bukan hanya urusannya di Kementerian Kesehatan. Bukan hanya urusannya bencana juga urusan pendidikan juga kena dampaknya kan ya. Ekonomi dan sebagainya. Sehingga perlu pemikiran atau solusi yang sifatnya lintas sektor. Itu inti dari kolaboratif. Lintas sektor. Nah kalau Puskesmas ini lintas sektornya misalnya ini tentu teman-teman tahu ini ya. Pernah nggak ke sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah kesehatan atau mungkin pemberian vitamin atau apa. Saya ingat zaman saya kecil. Vitamin dan obat cacing. Terus kolaboratifnya kalau program PHBS itu ya. Sama saya berhasil. Jadi intinya kerjasama ya dengan berbagai pihak karena permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan secara tunggal gitu. Harus lintas sektor. Itu kolaboratif. berakhlak. Nanti selebihnya silakan dipelajari sendiri. Saya kira lumayan agak-agak karena agenda dua ini kan empat hari. Sementara ada tujuh nilai. Terserah nanti jurnalnya mau ada yang digabung ya boleh. Misalnya ada satu hari dua dua ini boleh. Silahkan. Nah sebelum kita akhiri pertemuan kita saya akan menjelaskan tentang tugas untuk agenda dua. Masih belum bosen dengan tugas-tugas? Jangan bosen. Masih semangat dengan tugas-tugas? semangat. Karena pengalaman belajarnya diperolehnya dari mengerjakan tugas. Iya pengalaman belajarnya diperolehnya dari mengerjakan tugas. Baik untuk agenda dua itu kita ada empat hari. Nah tiap hari itu tetap ada tugas. Nanti baru agenda tiga itu tugasnya cuma dua hari padahal ada tiga hari agenda tiga. Tapi untuk agenda dua tetap full karena materinya padat banyak. Tugas hari pertama ada tiga tugas individu semua ini. Jadi tugas hari pertama itu tugas individu semua. Yang tugas individu pertama peserta mengamati dan mendeskripsikan praktek beraklak pada instansi pemerintah atau di tempat masing-masing begitu saja yang diamati. Jadi misalnya berorientasi pelayanan itu kan ada tiga kode etik pandem perilaku. Nah itu silahkan itu dideskripsikan. Nah deskripsi itu bisa apa ya contoh baik atau best practice bisa juga yang belum baik atau best practice. Ya kalau memang misalnya belum ya ini belum melakukan perbaikan tidak henti karena ya dari dulu seperti itu saja ini tidak pernah ini tidak apa-apa ini bukan dalam rangka menjelek-jelekkan instansi kita perlu dipahami bukan dalam rangka ini kita mendeskripsikan saja menurut nilai-nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan itu bagaimana dideskripsikan memahami dan memenuhi itu sudah belum terus ramah cekatan solutin mungkin oh sudah ini dijelaskan dengan apa contoh konkretnya itu apa jadi namanya mendeskripsikan itu ada konkretnya itu konkret perilakunya itu sampai sini sudah bisa dibahami mendeskripsikan praktek berakhlak di instansi atau instansi masing-masing itu silahkan diketik dan di upload dalam format PDF kemudian tugas individu yang kedua memilih tokoh panutan dan mendeskripsikan penerapan nilai berakhlak dari tokoh tersebut siapa tokoh panutan yang namanya tokoh itu paling tidak kan dikenal ya dikenal luas terserah sudah mau bung hata boleh mau siapa lagi siapa ya polisi hugeng itu ya yang yang apa namanya polisi hugeng misalnya yang katanya yang jujur itu polisi itu cuma dua polisi tidur dan polisi hugeng mungkin enggak ada para ada yang terkenal itu tokoh terkenal terus mungkin mau siapa ya Gusdur boleh Bung Karno boleh pokoknya cari tokoh ya kalau misalnya kepingin ini atau tokoh yang sudah selesai sudah al makhlum enggak apa-apa malah ya malah enggak apa-apa Bukti Hajar Dewan Toro boleh pokoknya ambillah salah satu tokoh ya yang memang mempunyai nilai berakhlak ya mungkin masing-masing tokoh itu dari berakhlaknya itu beda-beda gitu ada yang berakhlaknya banyak yang dikompeten atau dominasinya yang mana kan enggak enggak harus selalu ini mungkin misalnya Bung Hatta itu kan mungkin banyak di integritasnya dia di akun kabungnya meskipun di yang lain iya enggak apa-apa enggak masalah pokoknya nanti mencari lah ya sekarang media digital banyak bisa dicari di situ itu secara individu kemudian sama yang tugas berikutnya membuat tani jurnal sama seperti biasa tugas hari kedua nah tugas hari kedua itu sebenarnya sama dengan yang tadi ya cuman tugas hari hari kedua itu semacam mengagregasikan hari tugas-tugas individu ya baik apa namanya deskripsi praktek berakhlak maupun mengulas tokoh panutan sama jadi supaya ada tugas kelompok supaya saling berbagi gitu loh nanti saling diskusikan saya mendeskripsikan nanti kalau dengan tugas kelompok ini ya sama sebenarnya tapi kan melalui proses bagaimana sharing supaya saling menambah saling berbagi gitu nah nanti silahkan dipilih dipilih salah satu gitu atau diintegrasikan terserah ya pokoknya seperti dibulatkan gitu ya dalam satu kelompok lebih dibenahi lebih diperbaiki lebih disempurnakan istilahnya hampir sama ya dengan tugas hari pertama hanya ini kelompok tugas kelompok kalau kelompok kan dengan apa dengan harapan akan lebih banyak pendapat lebih banyak perbaikan pemenang dan seterusnya sama oke itu tugas hari kedua sama ya apa deskripsi untuk praktek beraklak dan bagaimana menganalisis tokoh panutan dan kemudian tugas individu yang ketiga tugas individu ini ada satu tetap membuat learning jurnal bolehlah 2-3 menit 3-5 menit terserah ya saya enggak membatasi kalau beraklak ini karena cukup banyak sehingga tidak dibatasi 2-3 menit boleh lebih nah kemudian nanti tugas hari ketiga itu ada tiga semuanya tugas individu tugas individu ini saya namakan personalizing values peserta merancang upaya membangun budaya beraklak dalam menjalankan tugas sehari-hari disajikan dalam tulisan dan di-upload dalam format PDF artinya yaudah saya ini mau membangun budaya beraklak misalnya berorientasi pelayanan kode etik ini nanti apa yang saya lakukan jadi konkret ya konkret perilaku bentuknya itu kan membangun tidak segera saya akan meningkatkan kualitas pelayanan itu kan abstrak tapi kalau konkret kan misalnya saya membuat apa ada outputnya itu konkret mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif ya sebisanya ya sebisanya dan secacatnya ya kalau misalnya misalnya saya tidak berwenang ya untuk menjalin kerjasama dengan ya mungkin kita mengusulkan ya mengusulkan saja bentuknya mungkin kita tidak punya berwenang ya misalnya sesuai dengan tugas kita lingkup tugas kita ya itu baik kemudian tugas individu yang kedua itu masih ada kaitannya dengan tugas personalizing value tadi yaitu mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya ya kalau yang pertama tadi kan upayanya kemudian yang kedua ini sebenarnya lanjutannya ya lanjutannya bagaimana mengidentifikasi potensinya dan cara mengatasi oh ini nanti akan menemui hambatan ini ini bagaimana cara mengatasi dan sebagainya udah setelah setelah itu tugas individu yang berikutnya yang ketiga membuat learning jurnal sama seperti biasanya kemudian tugas hari keempat nah tugas hari keempat ini tugas kelompok ya kalau tugas individunya sama masih membuat learning jurnal tugas kelompok ini membuat video promoting the culture peserta mendiskusikan dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional buat dalam bentuk video kolaboratif untuk memvisualisasikan membangun budaya berakhlak videonya bisa 4-5 menit upload di youtube atau cantumkan linknya di ms word atau ya pdf ya boleh di upload di lms linknya ya kalau tidak cukup karena kalau video ini kalau tidak di compress kan biasanya sulit ya di nggak bisa di upload di lms jadi asik ya setiap agenda itu ada membuat videonya ya jadi jadi aktris-aktris gitu ya itu untuk hari keempat nah itu penjelasan yang perlu saya sampaikan terkait tugas-tugas berakhlaknya didalami lagi kemudian tidak hanya dimengerti tidak hanya wawasannya ditambah tetapi juga bagaimana nanti penerapan berakhlak di tugas masing-masing tuh sampai sini ada pertanyaan ternyata ternyata pas ini ya kita sampai setengah sepuluh kita dua jam belajaran nanti bertemu lagi hari jumat itu kita tiga jam belajaran gitu nah saya sampaikan juga bahwa nanti pada hari jumat itu yang kan kalau hari penutup agenda kan mesti ada paparan ya seperti kemarin ya nah nanti yang dipaparkan itu yang personalizing values ya untuk hari jumat yang dipaparkan itu yang personalizing values gitu seperti kemarin ya kita mencoba tingkatan taksonomi belum apa itu jenam ya jadi sudah meng-create bagaimana kita meng-create ilmu yang kita dapatkan itu menerapkan ya nah ada pertanyaan tentang tugas-tugas ini bu ya yang untuk hari Rabu bu yang hari kedua itu kan tugas kelompoknya dua yang tugas kelompok pertama itu berarti materinya ngambil dari tugas mandiri yang yang hari ini yang tentang mengamati dan deskripsikan praktek berahlat di instansi itu ya ya betul baru yang kedua yang milih yang praktek individu di hari ini yang tentang tokoh-tokoh ya sama jadi sama yang tugas kelompok yang hari kedua itu ya kan ada dua satunya yang individu satunya terus yang satunya panutan itu juga sama jadi hasil dari tugas individu memilih tokoh itu terserah nanti pilih salah satu yang sekiranya lebih representatif atau mewakili berakla itu jadi dari tugas individu silahkan didiskusikan ayo kita angkat yang mana kan nanti semakin semakin disempurnakan oleh temannya ditambah begitu ya di samping itu kan prosesnya nanti ketika menyatukan mengagregasikan dari tugas-tugas individu kan pasti ada kita kan mendapatkan tambahan pengalaman juga dari teman-teman yang lain ya oh iya ternyata ada tokoh ini ya apa ini gini-gini kan saling saling apa ya share ya pasti didahului oleh tokoh yang sehat si A misalnya begini-begini kita kan pengetahannya otomatis kan bertambah nanti tidak hanya tokoh yang kita pilih kan begitu tujuannya kan itu ya tujuannya kan itu nanti baru itu dipilih terus disempurangkan lagi itu untuk laporan ya tetapi yang dipentingkan disini supaya proses saling berbagi pengalaman itu tadi lebih kuat gitu ya masih ada yang ditanyakan untuk hari Jumat Zoom-nya jam 1 atau pagi Bu pagi aja gimana teman-teman ha gimana setuju ini untuk Bondowose ini saya apa namanya saya berikan pagi biar fresh kalau nanti Jumat siang tahunya sudah nantuk pagi saja sih saya bisa kok pagi Jumat kebetulan Jumat itu oh iya bisa kosong saya maksudnya hanya satu angkatan ini pagi saja ya nah setelah ini saya ada kelas lain tapi saya minta jam 10 setelah ini jam 10 saya ada kelas lain jadi saya utamakan ini yang jauh-jauh ini ya Bondowose ini ya baik terima kasih kalau sedang tidak ada pertanyaan kita akhiri zoom meeting kita pada hari ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah atau tidak berkenan ya selama saya membawakan ini tadi ya di stone learning ini tadi tetap semangat ya teman-teman ya sehat ya gak ada yang sakit ya sehat semua ya tetap semangat dan kita bertemu lagi pada hari Jumat gitu ya siap siap semua siap siap employer branding ASN aja employer branding ASN apa itu masih ingat bangga melayani bangsa itu kita ucapkan bersama-sama ya ya satu dua tiga bangga melayani bangsa dan negara baik terima kasih saya akhiri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu SD ibu SD selamat pagi kalau ada contoh minta mbak Nova ini gak punya bayangan saya sama saya juga kok yang teman-teman saya pengen persamaan persepsi nih ya kan hari ini tugas kita ada dua yang pertama mengamati mendeskripsikan praktek berahlak di instansi masing-masing oke lah yang kedua pilih salah satu tokoh panutan nah terus yang tugas besok itu kan kelompoknya itu ada dua kelompok dua jenis tugas kelompok maksudnya terus yang pertama itu berarti memilih salah satu deskripsi dari yang berahlak di instansi itu kan ya bukan dua-duanya tentang kita milih tokoh kan ya salah satu nanti dipilih salah satu mbak itu kan yang tugas kelompok yang kedua yang pertama kan tentang instansi instansi salah satu juga ya mbak mbak tugasnya yang kelompok ya kelompok ada dua satu membahas instansi pilih salah satu instansi instansi ya yang kedua pilih salah satu tokoh salah satu tokoh gitu mbak dan itu orangnya beda-beda ya kelompoknya benar mbak terima kasih yuk kita berbatas sampun tidak ada yang ditanyakan mungkin tidak ada yang dibahas di sini atau buat kelompoknya grup kelompok yang yang di EMS itu boten 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 usaha kan kan kelompoknya ini beda-beda kayaknya yang saya baca tadi di di kolab jari itu dibagi 255 kan iya mbak kita kerjakan dengan tugas hari ini dulu oke kerjakan tugas individu dulu besok sepertinya dibikin kelompok gitu oke sampun mungkin ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu sampun oke terima kasih ibu-ibu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Josa enggak enggak ini ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Pak Joso 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 selamat siang Pak Joso